Pemirsa masih di IDX Season Closing dan di segmen ini kami akan mengajakkan dan untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan kali ini datang dari emiten pertambangan Batubara, di mana PT Indika Energi TBK atau INDI berhasil mencatarkan kinerja yang fantastis di sepanjang 2022. Ditopang raihan pendapatan, INDI berhasil mencatarkan peningkatan laba mencapai 684,27% secara tahunan. Dikutip dari laporan Keuangan Perseroan, PT Indika Energi TBK atau INDI membukukan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas Induk hingga 31 Desember 2022, sebesar 452,67 juta dolar Amerika Serikat. Jumlah ini melejit 684,27% dari realisasi laba bersih INDI tahun 2021 yang hanya 57,71 juta dolar Amerika. Melonjaknya laba yang sangat signifikan ini ditopang oleh perolehan pendapatan sebesar 4,33 miliar dolar Amerika melesat 41,21% dari periode yang sama tahun lalu, yang besarnya sekitar 3,06 miliar dolar Amerika. Seiring meningkatnya pendapatan, beban pokok kontrak dan penjualan naik 34% menjadi 2,88 miliar dolar Amerika. Dari sebelumnya 2,15 miliar dolar Amerika. Beban penjualan, umum, dan administrasi naik 65,55% menjadi 240,72 juta dolar Amerika dari sebelumnya 145,4 juta dolar Amerika. Sementara beban keuangan Indika menurun tipis jadi 103,52 juta dolar Amerika dari 104,86 juta dolar Amerika. Per 31 Desember 2022 jumlah liabilitas INDI mencapai 2,25 miliar dolar Amerika, turun 19,7% dari posisi perakhir 2021 sebesar 2,8 miliar dolar Amerika. Sementara jumlah ekuitas INDI perakhir Desember 2022 mencapai 1,34 miliar dolar Amerika, naik 51,75% dari posisi ekuitas perakhir 2021 sebesar 773,73 juta dolar Amerika. Adapun total aset INDI mencapai 3,58 miliar dolar Amerika dari sebelumnya 3,69 miliar dolar Amerika di 2021. Berbagai sumber, IDX Channel. Raihan kinerja yang cukup signifikan ini tampaknya direspon positif oleh para pelaku pasar di sepanjang perdagakan hari ini. Di mana sum-indie mengalami penguatan yang cukup signifikan di atas 8% meskipun dalam beberapa bulan terakhir sum-indie lebih cenderung mengalami tekanan seiring juga dengan pelemahan harga komoditas batubara. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemeriksa kita akan coba lihat bagaimana pergerakan sum-indie di sepanjang perdagakan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 2.110, kemudian sum-indie langsung mengalami penguatan yang cukup signifikan, bahkan menyentuh ke level tertingginya di sepanjang perdagakan hari ini di 2.280. Namun pada perdagangan pukul 10, penutupan sesi pertama pada siang tadi, penguatan masih terus berlanjut tapi ke arah lebih terbatas. Sementara di pembukaan sesi kedua, indie berada di level 2.250. Kami akan sampaikan update penutupan perdagakan di sesi kedua hari ini, indie tampaknya ditutup di level yang sama di 2.250, mengalami penguatan di 8,70%. Level terendah di sepanjang perdagakan hari ini di 2.110 merupakan level pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi. Sementara level tertinggi di 2.280 beberapa menit pasca pembukaan di sesi pertama, artinya indie harga sum-mangsu kami, sum-indie lebih cenderung mengalami penguatan di sepanjang perdagakan hari ini. Kita bergeser pergerakan saham indie di beberapa bulan terakhir, tampaknya lebih cenderung tertekan pemirsa seiring juga dengan pembukaan harga komoditas. Karena di perdagangan Oktober, saham indie masih bergerak di atas 3.000-an, tepatnya di 3.110 di November, mengalami koreksi di 3.060, bahkan di Desember sudah meninggalkan level 3.000-an, tepatnya di 2.900. Tekanan cukup dalam masih berlanjut untuk saham indie 2.720 hingga 2.380. Sementara di pembukaan sesi kedua hari ini, sama dengan penutupan perdagangan di sesi kedua di 2.250 secara intraday-nya, indie dalam 6 bulan terakhir sempat menyentuh ke level terendahnya dari chart yang saya pegang, ini ada di kisaran 2020. Nah, bagaimana dari sisi valuasi untuk indie dengan beberapa indikator yang ada? Dan biasanya untuk saham-saham dari pertambang batu bara, posisi price-to-ending ratio-nya masih sangat murah pemirsa dan masih jauh di bawah 10 kali. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, dari posisi pair-nya atau price-to-ending ratio di kisaran 1.70 kali, PSR-nya masih di 0.18 kali, PVV-nya masih di 0.70 kali, sementara PCFR dari indie di 0.97 kali. Komendasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa memiliki salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, dan tak ketinggalan, nanti juga kita akan singgung sam-sam pilihan apa saja yang direkomendasikan untuk perdagangan di esok harinya. Terima kasih telah menonton!